Intro Selamat siang pemirsa Rumpi No Secret Ketemu lagi sama aku Kak Rose Kali ini aku akan ngerumpi bareng kakak beradik yang kompak banget nih pemirsa Siapa lagi kalau bukan keluarga Jennifer Jill Wah seperti apa sih keseruan keluarga ini? Penasaran? Ikutin aku terus ya Intro Hai pemirsa hari ini kita mau Rumpi Blue Suka No Secret Kemana? Ini rumahnya bagus nih Kita ketok dulu ini siapa? Eh Sama Mami Ipi 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 Selamat tinggal Masuk Ibu Rumpi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kembali ke kandang ya saya Kembali ke kandang Kembali ke kandang Aduh seru ya Kita lagi ngobrol sama The Sisters Jini ya Rumpi No Secret Pokoknya welcome to our castle Oh iya iya Ini kita sering lihat kalau di televisi kakaknya Ini adek-adeknya Kira-kira sama gilanya gak? Oh, kalian lanjut nanti. Mari, terus kita masuk ke dalam. Ayo, ya, ya. Jennifer Jill, putri dari artis senior Reisita Supit berusia 52 tahun ini pernah menjadi model majalah bersama Ria Irawan tahun 80-an. Selung dari tiga bersaudara ini, adik pertamanya adalah Georgiana Gray, Supit mantan model majalah dan presenter berusia 50 tahun yang menikah dengan seorang bule pada 1993 dan dikaruniai empat anak. Adik bungsunya Raffelra Ruth Supit, artis berusia 47 tahun ini sudah 26 tahun, menikah dengan aktor Umay Lubis setelah dijodohkan Ari Wibowo dan dikaruniai empat anak. Raffelra dan Umay kini aktif membuat konten TikTok kisah suami istri. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama saat perayaan ulang tahun masing-masing dan tahun baru bahkan tetap menemani Jennifer saat ditahan karena kasus narkoba pada 2021. Benarkah Jennifer Jill serta adik-adiknya mendapat didikan keras dari mendiang ibunya? Dan benarkah Ajun dan Umay merupakan tipe suami-suami takut istri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, no secret. Nah apa bisa sekarang kita mau ngobrol? Kalau biasanya yang sekarang yang lagi hits di layar kaca ada Jennifer Ippel. Oh, adidau. Dulu? Oh sama-sama satu lagi yang lagi main sinetron ya. Ada Vela Jim main sinetron. Saya adiknya. Kaca dan adik. Kita main di layar kaca. Ini di layar? Rumah-rumah. Layar rumah-rumah. Saya gembira. Iya. Tapi nyaman dulu aku pernah, Kak, kita pernah nge-host bareng ya. Iya, kamu lupa. Tapi ya, ini lah. Akhirnya aku kenal semua tiga-tiganya dan hari ini kita ngobrol bareng karena mereka bertiga ini seru. Kita mau bahas yang pertama, ada postingan foto, ini yang posting adalah Vela. Ini foto-tiganya. Oh wow, gue kakak di bing selamat loh. Iya, dia dong. Tuh. Itu yang kamu ingin saya katakan. Terima kasih, Kak. Aku sangat cantik. Sama mama. Emang buka gue buka bandel ya dari dulu ya. Ini agak-agak, agak kurang ajar. Kurang ajar kan, ya kan tau kakak gue kan. Tuh, ini Jennifer. Astaga, lucu banget sih. Emang kayak di bing selamat loh. Tengok, poninya dong. Ini udah galak dan udah bandel. Oh, udah banget. Itu masih baru dikletekin lah. Udah, udah banget, udah banget. Mengarah, lagi mengarah. Udah banget. Lu udah terjun dari genteng itu jatuh kan? Udah, ini gue udah jatuh dari genteng gue. Oh, di senyumnya sama kan? Iya. Oh, itu gitu emang. Bukan gitu, disiksa, Shay. Itu senyuman tertekan. Ini captionnya. There is no way to be a perfect mom, but there are a million ways to be a good one. Happy Mother's Day. Ini sama mama ya. Mama, aku juga tau, kita pernah ketemu mama. Aku pernah ketemu mama. Buat aku, dia termasuk panutan dalam dunia penyiaran gitu. Karena orang yang begitu disiplin, tertib, ya gitu ya. Seperti itu juga gak sih sosok mama buat kalian disiplin gitu? Mama itu orang yang amat sangat, pokoknya stable manners nomor satu. Manners itu nomor satu. Tata kerama itu nomor satu. Sopan santun. Itu ya, tata kerama, sopan santun. Buat dia, lo mau education, dia gak perlu degree. She doesn't need degree. Tapi you need, tata kerama, manners. You have to know. Apa duluan yang paling diajarin pertama tahun? Ingat? Kalau yang pertama sih, awal pasti ya sopan santun. Pada keluarga, orang yang lebih tua, pada orang tua. Dan kedua, itu table manners. Itu nomor satu. Table manners? Ya, table manners itu. Dari umur berapa tuh diajarin? Oh, kita dari kecil. Kecil kita udah. Oh, dari kecil. Tanpa kita, apa, without we're learning, kita udah diajarin dari kecil. Misal pemendongnya gimana, garbnya gimana, kalau motongnya gimana, kalau makan sup aja caranya gimana. Bukan cara gitu, gak boleh ada suara. Gak boleh ting. Gak boleh ting, gak boleh tangan disini, gak boleh. Oh, gak bisa. Oh, di***k. Kadang-kadang kita sengaja sih. Kalau kena kesel ya. Terus apalagi, galak gitu gak sih? Ada hukuman apa segala macam. Apa lebih galak kakak pertama daripada mama? Mungkin gue lebih g***** dari kalau ibu gue. Gitu ya. Kalau mama, enggak, mama tipikal apa ya, gini, bukan galak tapi pokoknya everything sometimes. Apapun yang lo buat, ini jamannya kita buat tuh kecil ya, gue inget banget karena selama kita di kekang, pasti kita mau cari cara untuk keluar dari kekangan itu. Jadi yang gak boleh pulang pagi, kita pulangnya siang. Gak boleh pulang malam, pulangnya pagi gitu kan. Dan most likely tuh kalau buat mama, gini, gue gak mau tau, misalnya hari Minggu nih ya, kita udah p***** malam Minggu. Gue gak mau tau, pokoknya kita ke gereja jam 6 pagi, jam 6 kita gereja. Oh, what's up, jam apapun pulangnya. Dan gue mau berangkat sekolah, eh mau berangkat kantor, semua ada di beja makan. Jadi kita jadi begini tuh. Dan sengaja mama juga pake speaker, you know the phone. Kita pilih iphone, intercom. Jadi satu rumah. Dipasangin lampu, bangun. Wake up, Jennifer, Georgie, Raffelra. Dan dia gak pernah pake nama singkat. Nama komplit. Jennifer, Jill, Supit. Raffelra, Ruth, Supit. Georgiana, Grace, Supit. Semuanya komplit. Berarti dia marah, Max. Sama kayak kita sekarang sih, anak-anak. Dia kan juga gitu, bener. Gue kalau udah manggil anak-anak gue dengan full name, itu berarti I'm up here. Udah segini nih, gitu. Jadi ya, itu jam mama tuh bangunnya tuh pembantu. Belum bangun, dia udah bangun. Setengah lima tuh pasti. Jadi dia udah bangun, udah kopinya bikin kopi, dan koran, dan minumannya dia, dan makanannya dia sendiri. Kita udah harus menemenin dia. Sampai kita, aduh cepet banget. Kayaknya orang. Cepet pergi dong. Cepet pergi dong. Begitu. Bye, mam. Yaudah lagi. Ini apa ya, punya anak bandel-bandel begini. Enggak, enggak. Satu doang ya. Enggak. Enggak, enggak. Pokoknya enggak gini. Tapi waktu itu, kalau dibilang enek banget ya. Cuma sekarang, kita bisa menghargai banget. Kalau kita enggak digituin, kita enggak bakal jadi wanita-wanita seperti ini sekarang. Wanita-wanita asal ya. Amat sangat. Jadi, sebenarnya, mama pun juga ngajarin kita bertiga ini. Kita tidak boleh tergantung sama laki-laki. Yes. Kita tidak boleh tergantung sama laki-laki. Ya mungkin mama waktu itu sama dengan keluarganya. Dengan bapaknya juga. Jadi, dia melihat bagaimana memiliki anak-anak dan anak-anak itu. Jadi, dia tuh pengen kita-kita semua. Sangat kuat. Tidak boleh tergantung sama orang. Resita supit itu ibu gue. Sebenarnya, waktu gue balik ke Australia. Gue bisa lihat, sebenarnya enggak jauh. Kita dari kapal. Lo tahu? Caranya dia ngedidik, bukan ngedidik. Belajarin kita berenang. Dilempar, say. Dilempar dari kapal. Gue sama Oji. Gue duluan, seoji gue, cuat. Dia panik. Dia cemplungin gue. Itu tuh, gue lihat buka gue cu. Nyokap gue cuma gini. Itu gue di bawah tuh. Udah ibu yang gue cuma bilang gitu kan. Udah ibu gue ya. Benci sih ada ya. Kita diajarin yang. Kamu bisa melakukannya. Ya, memang ekstrim. Tapi gue tahu. Pada saat itu gue enggak tahu. Cuma sekarang gue tahu. Oh iya ya. Karena kita juga tipikal orang-orang. Bukan juga yang suka dimanja. Kita suka dikantung. Kita selalu berusaha. Kita selalu berusaha. Untuk menjaga. Diajarin. Namah gue. Itu. Waktu itu. Dia hanya satu. Kalau gitu. Yang paling hits. Adalah PR pertama Indonesia. Yes. Public relation. Wanita yang pertama di Indonesia. Adalah Resita Supit. Di Said Jaya. Ya. Itu yang gue boleh ngomong. Hampir jelas ya. Gitu. Jadi. Sebagai peranita pertama. Tahu dong. Pulang pagi. Ini apa segala macem. Pasti ada stressnya lah. Waktu itu. Gue gak tahu adik gue dimana ya. Tapi awas di Jakarta. Yang jelas. Awas di Australia. Ada adik gue mungkin. Dari luar. Jadi gue awas. Going through yang. Phase yang. Maneh ya. Agak-agak stress. Karena yang. Tetangga tau dong. Tinggal di. Di. Orang-orang yang masih. Very close minded. Ibu lo pulang pagi ya. Ibu lo pulang pagi ya. Gua sampe. Minta. Sampai itu surat. Disimpen sama ibu gue. Gue minta ibu. Bapak gue cerain ibu gue. Beneran. Ini karena gue gak suka. Karena gue dibully waktu itu. Dibully. Diomongin sama anak. Sekolah gue. Ibu lo. Ih pulang pagi terus. Baru-baru kan ini ya. Mana dulu artis. Iya. Jadi pokoknya itu yang. Very close minded semuanya. Orang-orang. Pokoknya kalo. Wah. Sampai di datengin sama. Yang punya. Syahid. Dateng ke rumah. Itu gue inget banget. Ada bapak gue. Dari ibu gue. Dijelasin. Karena gue so mad. Gue sampe yang bener-bener. Yang so stress. Bapak gue di rumah. Ibu gue gak pulang-pulang. Gitu. Jadi. Jadi itu yang kita learn. Never. Use an abuse system. Use an abuse system. Whatever you have. Profesionalism. Itu yang. Itu. Very very professional. Tapi. Ya sama orang-orang lain boleh. Gitu. 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 Kebayang ya. Pada saat kalian sudah mulai. Dideketin cowok-cowok. Itu kriterianya. Apa. Kan harus gitu. Gak boleh bergantung sama laki. Kan berarti harus dapet laki-laki yang bener-bener juga. Betul. Strong. Kalau. Aku ingat ya. Enggak sih. Tiga-tiganya lebih mengarah. Siapa yang cepat bawa kita keluar dari rumah mungkin ya. Waktu itu. Jadi dulu ya. Pengen cepat-cepat bawa keluar dari rumah. Minggat. Yang penting jauh-jauh dari nyokap bokap. Itu awalnya. Itu yang sangat benar. Itu kenapa kita berkahwin so early. Tapi gak. Tapi kita juga dikasih limit sama mama-mama waktu itu. Yang gue tau. 23 kita belum nikah. Boleh menikah. Boleh menikah. Jadi waktu itu. Saat itu tuh adik gue duluan. Dua tiga dia dikali. Mereka tuh ngelangkahin gue. Ya walaupun gue yang paling gak beres. Mereka berduanya paling-paling. Gak. Ya karena gak beres dah link. Gak. 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 Gue masih menikmati hidup gue yang. I don't want to get married. I want to have fun. Dese kawin. Dese kawin yang. Eh oke. Maksan lah gue harus kawin. Karena kalo di Jawa. Apalagi anak pertama. Wanita. Itu harus nikah. Wah nyokap gue udah banggul. Sama. Jadi asalnya sama lah. Kurangnya biak gitu. Tetapi wajengan dari mama itu adalah. Aku inget banget ya. Kita dipanggil. Pasangan masing-masing. Dia cuman bilang. Kalian. Menikah keluar dari rumah ini. Jangan harap kamu bisa balik ke rumah ini lagi. Dalam artian bukan gak boleh balik. Kalo visit. Kalo kalian punya masalah. Dengan suami. Atau di rumah tangga kalian. Selesaikan sendiri. Kesini hanya ke holiday. Buat. Buat. Ya. Tapi tidak kabur. Selesaikan. Jadi. Gue gak pernah nyelesaikan. Gue kabur. Tapi gak balik ke rumah. Gak pernah nyelesaikan. Tapi tetep kabur. Ibel pernah bilang waktu itu. Di tahun 2019. Waktu kawin sama Ajun. Mungkin mama kalo masih ada. Dia liat Ajun pasti akan bilang. Ajun bocah. Tapi mama pasti sayang. Karena Ajun itu fitar ngambil hati. Iya. Benar. Ya pastinya. Mama pasti sama aja. Oji atau saudara gue. Yang lain juga. Ini berdua. Lu yakin Jun. Gitu kan. Gitu kan. Bukan gue yang harus ditanya. Ajun yang akan ditanya. Berlimu-ribu kalian. Betul. Lu. 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 Siap gak lu. Siap gak lu. Gitu. Bukan kalo ngomong gue nya sih. Gak usah ditanya. Tapi Ajun ya. Dan berkali-kali. Jadi waktu pas mau menikah pun. Aku ke kuburan dengan mama. Aku bilang. Gitu kan. I'm very sure you approve. Gitu. Ya karena. Ini tipikal yang. Dia sama adik-adik gue aja yang. So respect banget gitu. Sama mereka. Yang gue hampir gini. Ya lu panggil aja Oji. Atau. I'm very mannered. Betul. Dan itu yang. Menang banget sama ibu gue. Menang banget sama ibu gue. Gak perlu apa-apa yang. Dia apa sih. Anak supan satu nomor satu. No nomor satu. Amin nyokap gue. Salah-salah terakhir apa yang paling diingat dari mama? Pasti kita semua punya masa masing-masing. Tapi kita bertiga gue rasa sama. Dengan waktu sebelum mama meninggal ya. Karena itu masa-masa yang. That's who she is. Ini yang kita lihat aslinya dia. Dari yang tidak pernah mengeluh. Sampai dengan mengeluh. Jadi kalo buat aku. Mama itu yang ngajarin kita. Gak boleh mengeluh. Kalo sakit tuh juga gak boleh mengeluh. Kamu go trot. Malah gak boleh minum obat. Kamu. Selama itu masih. You can do it. Kita sampai. Sampai takut kalo sakit itu bilang. Karena pasti dimarahin. Dimarahin. Apaan kamu kayak gitu-gitu doang. Kenapa kamu harus begitu. Cuma sakit gigi. Cuma sakit pusing. Pasti kamu juga yang bikin salah. Bukan kamu yang bener-bener. Kita disalahin. Pokoknya kita disalahin. Bukan penyakitnya. Kita disalahin. Kita disalahin. Akhirnya kita takut bilang. Ya kita bilang gim-gim-gim aja kalo sakit. Bener. Jadi makanya begitu kita ngeliat mama. Kalo dia bilang sakit. Sakit pusing itu beneran. Gue yakin banget. Itu yang. Wow. Ini pasti. Udah overdosis. Udah overdosis banget deh. Gitu. Nah disitu yang kita punya pengalaman masing-masing. Ya kita juga lihat disaat itu. Waktu mama sakit. Emang mama selalu bersyukur. Itu yang aku belajar dari mama ya. Dari keluarga kita. Yang memang tuh bener-bener pasrah dengan keadaan. Terima dengan keadaan. Dan abis itu bersyukur. Di embrace semua itu. Masalah itu di embrace. Jadi kita semua juga. I think we learn from that. Apapun masalah yang kita hadapi. Gitu waktu aku learn yang kemarin juga. Embrace. Lu harus ambil kehilangan masalahu. Lu harus ambil kehilangan. Kami ambil kehilangan hidup kita. Ini ada yang selalu ada. Wah, ada yang selalu ada. Ini adalah hari ini sayang. Ini bukan hal yang salah. Ini bukan hal yang salah. Ini bukan hal yang salah. Ini adalah hari yang salah. Gitu. Jangan jalanin aja. Betul. Serius banget nih kita rasanya. Hei. Oke sekarang nih ya pertanyaan. Siapa yang di atas kalian. Gue? Able. Silahkan main tunjuk-tunjukkan. Oke. Siapa yang diantara kalian bertiga yang paling selektif soal pacar anak-anak kalian? Apa ada diinterogasi gitu ya? Engga juga sih, cuma pake mata Mirikan mata Gak ngomong coba Gak ngomong, gue gak suka Udah takut ya, siapa yang dulu mantannya paling banyak? Mantannya paling banyak Ini juga sih, dua ini Kayaknya sih dia deh Ya kali lu banyak di belakang yang kita gak kenal kan Iya, itu gak salahnya Ya gue pasti tuh tahun ini sama dia Tapi kalau Oji jelas Semuanya datang ke rumah, ada disitu satu kumpulan Siapa diantara kalian yang kalau perawatan itu yang paling mahal dan rajin perawatan? Bukan kita Kayaknya kita gak ada yang perawatan Kita gak ada say Serius Kita gak pernah perawatan Itu pasti tuh gak Gak pernah nyalon, nyalon setahun sekali Gak ada Kita totally bener-bener yang gak suka ke salon Gak suka klinik Apalagi damai Jennifer Josephine Tidak pernah cuci muka Gak pernah cuci muka Ya gue kalau pakai makeup sekarang Kalau bisa tuh 3 hari Gue gak mau rugi Itu anak kreatif mukanya baru gini Hah kok bisa sih? Serius gak ada Gak percaya mukanya? Gak ada Aku juga gak percaya Berarti kalian memang dilahirkan udah begini Aamiin Bahwa kita gak ada pakai krimku My sister pakai krimku Oh ya ya Baiklah 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 Itu semuanya pengguna tentang genetik ya Genetiknya mama Bukan gusyaknya sebenernya badak sih sebenernya Siapa yang kalau cerita tuh lebih drama gitu, jadi suka dilebihin. Nggak dilebih-lebihin kalau drama karena gue, gue suka ekspresif. Jadi bukan lebih-lebih, jadi ekspresif aja. Bukannya bohong. Ekspresif. Jadi siapa yang paling galak? Galak. Oh galak ya, galak. Gue ya? Oke. Kayaknya lu deh. Galak. Gue nggak galak. Sama-sama gaynya sih. Iya, i'm just disiplin. Kalau hal-hal yang kayak gitu sih, i'm just quite to the point. Don't waste my time. Pokoknya to the point banget ya kalau ngomong gelak-gelak. Iya. Gak pernah, ya. Kalau punya, i don't talk behind people's back. Oh kita semua sama. I talk in front of you. Karena lupa. Kalau ada orangnya gak lupa. Hah? Siapa lo? Jadi kita gak merangkosin orang. Bukan merangkosin orang. Kalau ada orangnya kita merangkosin. Gini kenapa lo? Aku ingin satu-satu, satu teknik yang dulu diajarin sama Mama. Mama ya. Kita pernah duduk di kursi sofa gini kan. Sofanya belesek kan gitu ya. Dan itu sekarang aku terapin juga. Terus Mama bilang, kasih tau itu kursi kamu belesek. Ambil buku yang tutup. Iya. Kalau di bawah. Kalau di bawah sini duduknya jadi kita. Harus tetap. Harus tetap. Harus tetap. Harus tetap. Harus. Makanya kita harus nyari tanggahan. Mantap itu semua. Nyari tanggahan. Bener-bener. Gak boleh belesek gitu ya. Udah bisa dipanggung gitu ya. Iya. Setelah ini aku mau lanjut ngobrol sama Umay dan Ajun. Seberapa akrab sih Umay dan Ajun dengan kakak dan adik iparnya. Oke baik pemirsa sekarang saatnya saya kerja dengan gaji buta. Karena saya. Mereka saling bertanya udah dapet kartu semua ya. Dimulai dan ujung sana. Pak Umay silahkan. Oke. Buka satu. Buka baca baca. Buka siapa? Buka siapa? Vela sayang. Yeay. Aku baca juga nih. Hah? Kok langsung kasih sih? Ya berarti ya. Apa pertanyaannya sih? Nih kalau aku digosipin. Baru gosip. Gosip. Kenapa juga mau ngosip ya? Gosip. Gosipku sama sesama arti. Apa yang pertama. Mau kamu lakuin. Dan kamu lebih percaya sama aku atau orang lain. Pel bilang sama gue.